Nah gede memang banjir di sejumlah wilayah ini masih ada yang ketinggian air ini masih tinggi, hitungan 1-2 meter. Namun ada juga yang sudah surut seperti salah satunya, ini di permukiman warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Warga mulai membersihkan sisa-sisa lumpur di lingkungan rumah. Warga mengaku membutuhkan bantuan mulai dari pakaian hingga kebutuhan pokok lainnya. Usai banjir merendam rumah, warga mulai membersihkan lumpur yang tersisa di permukiman warga di RT4 RW4 Keluruan Cipinang Melayu, Jakarta Timur pada Senin siang. Dengan bergotong royong, warga dibantu petugas kebersihan menyevakuasi lumpur yang tersisa di dalam rumah hingga jalan kampung. Banjir yang terjadi sejak kami sehingga Sabtu pekan lalu ini menyisakan lumpur setebal 5 cm. Banjir mengakibatkan sejumlah harta berdang milik warga rusak dan tidak dapat digunakan. Barang yang tidak sempat diselamatin banyak juga? Banyak ya, kulkas paling tebuling, batu patu dua padahal. Memang cepat sekali kemarin. Airnya memang cepat, datangnya. Selalu hujan gede juga sih. Iya, baju aja kadang-kadang ini baju doang satu, ini pake. Uh, ancur-ancuran mas, semuanya tebalik semua. Ini aja mau dibersihin susah, airnya belum ada. Karena kerendam semua, mesin air kerendam, seterum juga takut, nyalain kan. Sementara itu di lokasi pengungsian sejumlah warga terdiri dari wanita lansia dan anak-anak masih menempati tenda yang terletak di Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Dengan beralas kantikar dan alas lainnya, warga masih bertahan lantaran sebagian lokasi di Cipinang Melayu masih terkenang. Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, dapur umum disediakan bagi korban banjir. Selain makanan ringan, dapur umum ini juga menyediakan makanan nasi bungkus yang dimasak warga bersama anggota Polwan. Paket sembako yang kita distribusikan hari ini sebanyak 500, yang terbagi dua lokasi, yaitu di Kampung Makassar dan juga Kampung Melayu. Harapun isinya semoga bermanfaat bagi rekan-rekan di dapur umum, yaitu beras, kemudian mie instan, dan juga minyak goreng, dan juga ada sarden, dan juga ada gula kopi untuk masyarakat di sini. Meski telah surut di beberapa lokasi di Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur hingga Senin siang, kenangan air masih setinggi 10 cm. Dari Jakarta, Rio Manik, AYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!